Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Dikisahkan ada seorang kakek tua yang hidup dalam kemisinan Terkadang dalam sehari ia menahan lapar Karena tidak adanya makanan Sementara di tempat yang lain Baginda Raja baru saja mengangkat dua orang Untuk dijadikan menteri yang baru Pada dasarnya mereka berdua bukanlah orang yang terpelajar Bukan pula orang yang tahu tentang hukum Adapun diangkatnya mereka jadi menteri Atas dasar permintaan penasehat istana Penasehat istana ini telah disuap Agar mereka berdua diangkat menjadi menteri Suatu ketika ketika kakek tua yang miskin tadi tak kuasa menahan laparnya Yang sudah beberapa hari tidak makan Maka pergilah ia ke warung untuk sekedar minta makanan Setibanya disana ternyata si pemilik warung tidak ada di tempatnya Karena sudah sangat kelaparan Ia mengambil salah satu roti dan memakannya di tempat itu juga Begitu si pemilik warung datang Kakek tersebut langsung ditangkap Dan dilaporkan kepada Baginda Raja Atas dakwaan kasus pencurian Baginda Raja pun bingung harus bagaimana memutuskan kasus ini Kalau sampai di penjara Kakek itu sudah terlalu tua Tapi kalau dibewaskan Dia telah melakukan tindak kejahatan Kemudian kedua menteri yang berdua diangkat dimintai pendapatnya Bagaimana menurut kalian? Tanya Baginda Raja Menteri pertama menjawab Walaupun dia kakek yang sudah tua Dia harus tetap dihukum Paduka harus tegas Dan menurutku Hukuman yang pantas adalah Panggang dia hidup-hidup Sebagai contoh kepada masyarakat Supaya jangan ada lagi yang berani mencuri Baginda Raja agak kurang sependapat Ia pun kemudian bertanya kepada menteri yang kedua Kalau menurutmu Hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu? Menteri kedua menjawab Dicincang-cincang saja tubuhnya Biar jadi pelajaran Dan kasus pencurian pasti tidak akan terulang Usulam Menteri kedua ini juga membuat Baginda Raja kurang sependapat Tak berselang lama datanglah Abu Nawas ke istana Kebetulan sekali kau datang Abu Nawas Aku ingin dengar pendapatmu Tentang kasus yang aku hadapi ini Kata Baginda Raja Kemudian Baginda Raja memberitahu tentang kasus yang dihadapi kakek tua itu Baginda Raja juga memberitahu tentang pendapat kedua menterinya yang baru Sontak saja Abu Nawas geram mendengarnya Ia pun menatap tajam ke arah dua menteri tersebut Ketahuilah Batuka Kedua menteri ini bukanlah orang yang terpelajar Mereka juga tidak tahu soal hukum Menteri pertama pasti dulunya penjual roti Yang dia tahu cuma panggang-memanggang Makanya ia menyarankan hukuman panggang Sedangkan menteri yang kedua Pasti dulunya penjual daging Yang dia tahu cuma cincang-mencincang Makanya ia menyarankan hukuman cincang Jelas Abu Nawas Lalu menurutmu hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu? Tanya Baginda Raja Cukupi kebutuhan hidupnya Keadaan miskinyalah yang memaksanya melakukan tindakan ini Paduka juga harus bertanggung jawab Karena ada rakyatnya yang sampai tidak makan berhari-hari Jawab Abu Nawas Baginda Raja pun tersentak dan menyadari atas kesalahannya Berkat usulan Abu Nawas Kakek tua itu dibebaskan dan dijamin kebutuhan hidupnya Sementara kedua menteri yang baru tersebut Saat itu juga dipecat dari jabatannya Dikisahkan ada saudagar yang sangat dermawan Setiap hari ia selalu menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim Dengan kelebihan inilah Kemanapun dia pergi selalu ditemani kerabat serta para tetangga Suatu hari saat bersama kawannya Saudagar Kaya Raja itu terlihat murung Seperti tengah memikirkan sesuatu Melihat perilaku tidak biasa tersebut Salah seorang temannya bertanya Wahai kawan Apa yang kau pikirkan Kenapa terlihat sedih Ujar salah seorang teman kepada saudagar itu Selama ini dimanapun berada Aku selalu ditemani orang-orang Apakah nanti ketika aku meninggal Ada yang mau menemaniku di kuburan Kata saudagar itu Mendengar jawaban tersebut Semua kawannya terdiam Sebab mana mungkin ada yang mau menemani mayat di kuburan Ternyata kegerisan saudagar tersebut Terus menghampiri sepanjang hari Akhirnya dia menulis surat wasiat Barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur Setelah aku mati nanti Aku akan beri warisan separuh dari harta peninggalanku Lalu ditanyakan hal itu kepada anak-anaknya Untuk menjaganya di dalam kubur nanti Mana mungkin kami sanggup menjaga ayah Karena saat itu ayah sudah menjadi mayat Ujar anak-anak saudagar yang menolak permintaan itu Keesokan harinya Si saudagar memanggil semua kerabat Yang terdiri dari kakak dan adiknya Namun lagi-lagi permintaan dia ditolak Karena dianggap tidak wajar Mana ada orang yang sanggup melakukan itu Meskipun setengah dari hartamu diberikan Kata para kerabat menjelaskan Dengan perasaan sedih Saudagar tersebut memerintah aljudannya Untuk mengadakan sayembara keseantero negeri Sayembara tersebut berisi barang siapa yang berani Menemannya selama 40 hari di dalam kubur saat ia meninggal Maka akan diberi setengah harta dari kekayaannya Tidak lama sayembara itu diimumkan Sang saudagar pun meninggal dunia Kuburannya dihias megah dengan segala perlengkapan Di saat bersamaan Abu Nawas mendengar sayembara itu Dengan tergesa-gesa Dirinya menuju rumah si saudagar Untuk memberitahu Bahwa ia bersedia menjalani sayembara tersebut Keesokan harinya Dikembungkanlah saudagar itu Abu Nawas pun ikut masuk ke liang lahat Sambil membawa kapak berharganya Yang setiap hari menemani pekerja Mencari kayu di hutan Setelah seluruh bayat pergi Hanya tersisa Abu Nawas menemani jenazah di liang lahat Tidak lama kemudian Malaikat mungkar nakir bertanya ke jenazah tersebut Menyadari siapa yang datang Abu Nawas pun sedikit menjauh dari mayat saudagar kaya itu Dalam hati Abu Nawas berpikir Sudah tiba saatnya Mayat itu diinterokasi Namun ternyata yang ditanya bukanlah mayat saudagar Tetapi kedua mereka itu malah menuju ke arahnya Apa yang kau lakukan disini Ujar mereka mungkar dan nakir Aku sedang menemani mayat ini selama 40 hari Untuk mendapatkan setengah harta warisannya Jawab Abu Nawas Apa saja harta yang kau miliki Tanya kedua mereka lagi Harta aku hanya kapak ini Jawab Abu Nawas lagi Ternyata kedua mereka itu terus bertanya Sampai pada pertanyaan Dimana kau mendapatkannya Aku membelinya Jelas Abu Nawas Dari sanalah setiap hari Abu Nawas ditanya seputar kapak dan pekerjaannya Di hari ke-40 Kedua mereka itu datang kembali Dan bertanya seputar kapak tersebut Sebelum menjawab Abu Nawas sudah membuka pintu kubur itu Di luar ternyata sudah ada kerabat saudagar tersebut Abu Nawas yang berlari sambil bertiak pun berkata Kalian ambil saja semua harta warisannya Karena aku sudah tidak menginginkannya Mereka semua heran atas sikap Abu Nawas Sesampainya di rumah Abu Nawas berkata ke bantuan istrinya Aku sudah tidak menginginkan harta warisan dari mayat itu Kenapa kau talak? Padahal kau sudah menyelesaikan tugas Dan itu menjadi hakmu Ujar sang istri Abu Nawas pun menceritakan pengalamannya di dalam kubur Yang bertemu malekat mungkar dan nyakir Yang terus bertanya seputar kapaknya selama 40 hari Padahal itu adalah harta satu-satunya Bagaimana kalau dia memiliki harta banyak? Berapa pertanyaan nantinya? Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang tuan tanah yang kaya raya Hampir seluruh penduduk desa bekerja di perkebunannya Namun tuan tanah tersebut mempunyai sifat pelit dan pahil Tak hanya itu selain berprofesi sebagai tuan tanah Ia juga menjadi rentenir Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah Selaku ulema sufi Ia ingin membuat tetangganya itu bertobat atas perbuatannya Setelah merenung agak lama Akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang Pada esok harinya Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang lagi tongkrongan di warung Tadi malam aku mimpi dapat wangsit yang tidak bisa aku tolak Ucap Abu Nawas membuka percakapan Salah satu kawan Abu Nawas bertanya Apa isi wangsit dalam mimpimu? Abu Nawas menjawab Aku mendapatkan wangsit apapun yang ditipan padaku Maka akan beranak Maksudnya bagaimana wahai Abu Nawas? Tanya mereka bingung Kalau kalian menitipkan padaku satu ayam Maka dalam beberapa hari ayamnya akan beranak Dan ayam kalian akan menjadi bertambah Begitu pula Bila kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang Maka beberapa hari kemudian Uang kalian akan beranak Dan tentunya uang kalian akan bertambah Jelas Abu Nawas Sebagian kawannya ada yang percaya Ada juga yang tidak percaya Jangan-jangan ini cuma akan pulis Abu Nawas Untuk meminjam uang Nanti sore aku akan meminjam satu ekor kambing kepadamu Ucap salah satu dari mereka Yang lain menimpali Aku akan meminjam uang dua dinar Silakan, silakan Dengan senang hati Balas Abu Nawas Setelah lima hari berlalu Ternyata benar Kambing dan uang yang dipinjamkan kepada Abu Nawas Menjadi beranak Yang meminjam satu ekor kambing Dikembalikan Abu Nawas menjadi tiga ekor kambing Yang meminjam uang dua dinar Dikembalikan oleh Abu Nawas menjadi lima dinar Berita tentang Abu Nawas tersebut Tersebar ke seluruh penduduk desa Dan sampai ke telinga Tuan Tanah Pelit Yang menjadi rentenir Dengan ditemani beberapa pengawalnya Tuan Tanah itu mendatangi rumah Abu Nawas Wahai saudaraku Abu Nawas Adakah keperluan yang kau inginkan? Katakan saja Nanti aku bisa meminjamimu Ucap Tuan Tanah merayu Maaf Tuan Saat ini saya tak lagi membutuhkan apa-apa Balas Abu Nawas Baiklah Nanti kalau kamu perlu apa-apa Datang saja padaku Jangan sungkan-sungkan Dimpal si Tuan Tanah dengan senyum yang ramah Baik Tuan Kapan-kapan saya akan ke rumah Tuan Ucap Abu Nawas Tuan Tanah dan para pengawalnya pun pamit pulang Meninggalkan rumah Abu Nawas Pada suatu sore Abu Nawas merasakan lapar Ia tak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan Kemudian Abu Nawas mendatangi Tuan rumah untuk meminjam tiga butir telur Dengan senang hati si Tuan Tanah menyambut dan meminjamkannya kepada Abu Nawas Lima hari kemudian Lima hari kemudian Abu Nawas mengembalikan telur yang dipinjamnya Si Tuan Tanah menerimanya dengan senang hati Di saat ia membuka bungkusan yang dibawa oleh Abu Nawas Jumlah telurnya bertambah menjadi lima Kok telurnya ada lima? Tanya Tuan Tanah pura-pura tidak tahu sambari tersenyum Tidakkah Tuan mendengar kabar? Apapun yang saya pinjam pasti beranak Ujar Abu Nawas Si Tuan Tanah pun tersenyum bahagia Ia lalu menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas Namun Abu Nawas menolaknya dengan alasan sedang tidak butuh Hingga pada suatu hari Abu Nawas kembali mendatangi Tuan Tanah yang kaya raya itu Ada perlu apa, wahai saudaraku Abu Nawas? Tanya si Tuan Tanah Saya ingin meminjam uang seribu dinar Jawab Abu Nawas Jumlah uang yang terbilang cukup banyak Dengan uang segitu bisa untuk menggaji seluruh karyawan Tuan Tanah Selama sebulan Tuan Tanah kaya raya itu segera membuka perangkas uangnya Dan meminjamkan uang sejumlah seribu dinar kepada Abu Nawas Ini uangnya, wahai saudaraku Silakan dibawa pulang Ucap Tuan Tanah sambil memberikan uangnya kepada Abu Nawas Abu Nawas pun pulang dengan membawa uang seribu dinar Sementara Tuan Tanah yang belit itu berhayal Tidak lama lagi uangku akan bertambah banyak Ucapnya dalam hati kegirangan Hari berganti hari, si Tuan Tanah merasa tidak sabar menunggu kedatangan Abu Nawas Lima hari berlalu, Abu Nawas masih belum juga datang Tak terasa sudah berjalan satu bulan Dan Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya Karena tidak sabar, si Tuan Tanah mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya Wahai Abu Nawas, sudah sebulan aku menantimu Tapi kamu malah tidak datang Kata si Tuan Tanah Oh iya Tuan, maafkan saya Sebenarnya saya akan ke rumah Tuan Namun saya sangat sibuk Tapi berhubung Tuan sudah ada di rumah saya Sekalian saja ada yang mau saya bicarakan Kata Abu Nawas beralasan Tidak apa-apa, wahai saudaraku Silakan, apa yang mau kau bicarakan Balas si Tuan Tanah Begini Tuan Abu Nawas mencoba menjelaskan Uang yang Tuan titipkan padaku Tiga hari kemudian mati Boro-boro bisa beranak Yang ada malah mati tak tersisa Apa maksudnya, wahai Abu Nawas? Tanya Tuan Tanah penuh emosi Kamu mau memperemeni aku ya? Sambungnya Tidak, Tuan Ku Tapi memang begitulah kenyataannya Balas Abu Nawas Tak terima dengan hal itu Si Tuan Tanah lalu melaporkan Abu Nawas ke pengadilan Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum pancung Karena telah menipu dirinya Dengan jumlah uang yang sangat besar Saat keduanya dihadapkan kepada Hakim Si Tuan Tanah berkata Wahai Hakim yang mulia Abu Nawas telah menipuku Katanya uang yang aku didipkan Kepadanya bisa beranak Tapi kenyatanya Ia menipuku Dan tidak sebesar pun Mengembalikan uangnya padaku Saya minta Supaya Abu Nawas dihukum pancung Setelah mendengar Kesaksian dari Tuan Tanah Sang Hakim bertanya kepada Abu Nawas Benarkah seperti itu Wahai Abu Nawas? Abu Nawas pun menjawab Wahai Hakim yang mulia Saya sama sekali tidak menipu dia Lalu kenapa kamu tidak membelikan uangnya? Tanya Hakim Abu Nawas kembali menjawab Dari awal sudah saya katakan padanya Tuan Hakim Apapun yang didipkan padaku bisa beranak Dan kebetulan uang yang ia didipkan padaku Bukannya beranak Tapi malah mati Dan aku tak mungkin mengembalikannya Karena sudah mati Bukankah sesuatu yang beranak Pasti bisa mati? Kata Abu Nawas menjelaskan Sang Hakim mangkut-mangkut Dan membenarkan ucapan Abu Nawas Memang segala sesuatu yang beranak Memang segala sesuatu yang beranak Cepat atau lambat Pasti akan mati Dengan ini Abu Nawas dibebaskan dari segala tuduhan Dan tidak diwajibkan untuk mengganti rugi Mendengar keputusan itu Si Tuan Hakim Tanah langsung jatuh pingsan Ia telah tertipu oleh wataknya sendiri Sebagai orang yang gigit Dan berprofesi sebagai rentenir Dikisahkan ada seorang bernama Ilham Ali Mudin Dia dulunya merupakan jenderal perang yang sangat terkenal Ahli siasat perang Jaga negasiasi Dan juga kaya raya Tapi karir berperangnya terhenti Setelah mengalami kelumpuan Saat memimpin perang melawan Bizantium Tidak berselang lama Anak istrinya juga ikut terbunuh Ia pun akhirnya memilih untuk pensiun menjadi tentara Sang jenderal ini hidup sendirian dengan kekayaannya yang berlimpah Meskipun sudah tua dan menderita kelumpuan Naluri menantang orang masih melekat dalam diri sang jenderal Tapi kali ini bukan menantang adu kekuatan fisik Melainkan adu kekuatan pikiran Tampaknya ia bukan hanya ingin dikenal sebagai jenderal perang Tetapi ia juga ingin dikenal sebagai tokoh paling cerdik dan pandai di kota Baghdad Untuk itulah Dia tak segan-segan memberikan banyak hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya Sampai hari ini sudah 100 orang yang lebih yang dia tantang Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mengalahkannya Total pertanyaan yang diajukan jenderal ada tiga Tapi yang unik dari permainan ini Apabila berhasil menjawab soal pertama dan kedua Tetapi gagal menjawab pertanyaan ketiga Maka semua hadiahnya menjadi gugur Hal inilah yang membuat orang-orang kesal dengan sang jenderal Aku kesal dengan sang jenderal yang lumpuh itu Kata seseorang kepada kawannya Pertanyaan pertama dan kedua Berhasil aku jawab dengan benar Tapi pas pertanyaan ketiga Dia tanya Siapakah malaikat yang menyiksa manusia Langsung saja aku jawab malaikat malik Eh dia bilang jawabanku itu katanya salah Loh bukannya jawabanku itu benar Tanya kawannya heran Ah kamu juga salah Aku kira kamu pintar Yang benar itu malaikat zabaniyah Malaikat-malaikat hanya penjaga neraka Timpal orang tersebut kepada kawannya Suatu hari datanglah seorang pemuda ke rumah sang jenderal Pemuda ini sangat terkenal pandai dan cerdik di kotanya Ia menerima tantangan sang jenderal Untuk menjawab teka-tekinya Namun seperti tamu-tamu yang lainnya Pemuda itu gagal mengalahkan sang jenderal Karena kesal dan kecewa Pemuda itu pun berkata Wahai jenderal Apakah Tuhan berani menantang Abu Nawas? Wah ide bagus itu Sampaikan kepada Abu Nawas Saya menantang dia Maka pergilah pemuda itu ke rumah Abu Nawas Dan menyampaikan tantangan tebat dari sang jenderal Sementara sang jenderal menyiapkan materi yang lain dari biasanya Bisa dibilang kali ini teka-takinya sangat sulit dipecahkan Itu karena mengingat reputasi Abu Nawas adalah pujangan yang cerdik dan mempunyai seribu satu akal Oleh karenanya Sang jenderal sangat berhati-hati Dan tidak sembarangan dalam membuat pertanyaan Esok harinya Datanglah Abu Nawas ke rumah sang jenderal Silakan masuk Abu Nawas Sambut sang jenderal kepada Abu Nawas Ternyata sang jenderal telah menyiapkan hidangan untuk tamu istiwawannya itu Setelah selesai makan dan minum Sang jenderal tanpa basa-basi mengutarakan niatnya Begini Abu Nawas Saya ada tiga pertanyaan untuk kamu Kalau kamu bisa menjawabnya Dan ini khusus untuk kamu Hadiahnya akan saya tambah dua kali lipat Bukan seratus ribu dirham Tetapi dua ratus ribu dirham Abu Nawas langsung terperanjat dengan hadiah yang ditawarkan oleh sang jenderal Namun ada syaratnya Abu Nawas Kalau kamu tidak bisa menjawab semua pertanyaanku Sebagai hukumannya Kamu harus berbidato di depan umum Kalau aku adalah orang yang paling pintar di kota Baghdad Ucap sang jenderal kepada Abu Nawas Tanpa menunggu lama Abu Nawas langsung mengiakan tawaran sang jenderal Baiklah Abu Nawas Sekarang kita mulai saja sahut sang jenderal Tapi sebelumnya tutup matamu dengan kain ini Dan engkau harus menggendongku Karena aku akan mengajakmu ke suatu tempat Maka dengan mata tertutup kain Abu Nawas menggendong sang jenderal Kemudian sang jenderal mengajak Abu Nawas Ketempat peternakan unta miliknya Dimana tempat itu tidak pernah dimasuki oleh orang lain Berhenti Abu Nawas Kata sang jenderal Pertanyaan pertama Katakan apa yang ada di hadapanmu Tanya sang jenderal Ini gila Mana mungkin saya tahu dengan keadaan mata tertutup Pikir Abu Nawas Tapi dengan cekatan Abu Nawas langsung menjawab Di depan saya ada pertanakan unta tuan jenderal Sang jenderal pun kaget Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu Padahal pertanakan untanya tidak pernah dimasuki oleh orang lain Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan Sang jenderal tetap digendong oleh Abu Nawas Satu jam kemudian Sang jenderal berkata Berhenti Abu Nawas Sekarang Katakan padaku Apa yang ada di hadapanmu Sejenak Abu Nawas berpikir Ia pun lalu menjawabnya Di depan saya ada sungai Di sekitarnya ada pohon tin dan pohon zaitun Jawab Abu Nawas Sang jenderal kembali dibuatnya kaget Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawabnya dengan tepat Dia pasti mempunyai ilmu sihir Pikir sang jenderal Dua pertanyaan sudah kamu jawab dengan benar Ujar sang jenderal Mari kita lanjutkan perjalanan Untuk pertanyaan terakhir Ajak sang jenderal Sang jenderal kemudian menuntun Abu Nawas melewati gurun Hingga sampailah mereka berdua ke tempat pelacuran yang terletak di tengah-tengah panjang pasir Berhenti Abu Nawas Sekarang katakan padaku Apa yang ada di hadapanmu Tanya sang jenderal Abu Nawas tidak langsung menjawab Ia berkonsentrasi penuh Kemudian pelan-pelan dia menjawab Di depan saya ada wanita telanjang tuan jenderal Sang jenderal pun kaget bukan main Semua pertanyaannya bisa dijawab dengan tepat oleh Abu Nawas dengan mata tertutup Sesuai kesapa katanya Akhirnya esok paginya sang jenderal menyerahkan hadiahnya di depan istana Dan disaksikan oleh baginda raja dan masyarakat Tapi sebelum memberikan hadiahnya Sang jenderal berbitato menceritakan pengalaman mereka berdua Wahai Abu Nawas Saya masih penasaran Bagaimana kamu bisa menjawab semua pertanyaanku Sedangkan kedua matamu tertutup kain Tanya sang jenderal Itu mudah saja tuan jenderal Jawab Abu Nawas Ketika tuan mengajukan pertanyaan pertama Kaki saya menginjak kotoran unta Dari situlah saya menebak kalau saya berada di peternakan unta Baginda raja tersenyum mendengar jawaban Abu Nawas Sedangkan sang jenderal hanya bisa geleng-geleng kepala Lalu dengan pertanyaan kedua Bagaimana kamu bisa menjawab dengan topat Tanya sang jenderal Abu Nawas kembali menjawab Meskipun mata saya tertutup Tapi telinga saya bisa mendengar Adanya suara air mengalir Dan burung poyo yang berkicau Burung poyo hanya mau makan biji-bijian buah tin dan zaitun Sedangkan pohon tin dan zaitun Hanya tumbuh di pinggiran sungai Lagi-lagi Baginda raja tersenyum Sang jenderal dibuatnya terperangah dengan jawaban Abu Nawas Baiklah semua jawabannya itu masuk akal Tapi kenapa kamu juga bisa menebak dengan tepat atas pertanyaan yang ketiga Tanya sang jenderal penasaran Dengan entengnya Abu Nawas menjawab Itu sangat mudah sekali tuan Saat tuan menyuruh saya berhenti Tiba-tiba saja saya merasakan ular tuan bergerak-gerak di punggung saya Nut-nutan tuan jenderal Jawab Abu Nawas sambil menahan tawa Dari situlah saya bisa mengetahui Kalau di depan saya ada wanita telanjang Sepontan saja Baginda raja ikut tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya Sedangkan sang jenderal hanya bisa tersenyum kecut menahan rasa malu Suatu ketika saat Abu Nawas tengah nongkrong di warung Datanglah beberapa prajurit istana Mereka lalu duduk di kerusi yang bersebelahan dengan Abu Nawas Tak berselang lama Terdengar percakapan mereka yang saling menyombongkan diri Salah satu prajurit berkata Ketika saya ikut perang Di tengah pertempuran saya terluka parah Beberapa pisau masih ditancap di lengan saya Tetapi saya terus berjuang Dan bahkan dalam kondisi seperti itu Saya sanggup membunuh lima orang musuh Prajurit yang lain Tak mau kalah Ia juga menyombongkan dirinya Itu sih belum seberapa Waktu saya ikut perang Saya dikeroyok oleh sepuluh pasukan musuh Saya mendapati kapak yang tertancap di kaki dan tangan saya Oleh beberapa pisau yang menancap Namun saya terus berjuang melawan mereka Pada akhirnya saya berhasil membunuh mereka semua Mendengar cerita bulan tersebut Abu Nawas tak kuat menahan emosinya Ia pun berdiri sambil berkata Hei kalian semua tidak ada apa-apanya Kalau dibanding dengan pengalamanku Mereka yang sedang serius bercerita Sontak pandangannya langsung tertuju kepada Abu Nawas Apakah Anda juga pernah ikut perang Tuan Abu Tanya mereka Oh tentu saja Sewaktu saya ikut perang Ada prajurit musuh yang tingginya sampai lima meter Dia memotong kepala saya sampai jatuh ke tanah Lalu saya ambil kembali kepala saya Dan saya taruh di bunda Seolah-olah tidak terjadi apa-apa Kemudian saya kembali bertempur Dan berhasil membunuh prajurit tersebut Seketika para prajurit ini dibuat terheran-heran Dengan bualan Abu Nawas Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh